Pemirsa dilaksanakannya TMM Dereguler ke-109 anggota Kodim 0727 Karanganyar melakukan selaturahmi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain selaturahmi, anggota TNI tersebut meminta doa restu agar dalam pelaksanaan TMM Dereguler bisa berjalan aman dan sukses. Sejumlah anggota TNI Kodim 0727 Karanganyar melakukan kunjungan di sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa tempat pelaksanaan TMM Dereguler ke-109. Dalam kesempatan itu, anggota TNI yang ditemani oleh seorang perangkat desa setempat untuk menemui salah satu tokoh agama di rumah tempat tersebut, anggota TNI meminta doa restu kepada tokoh agama untuk mendoakan agar pelaksanaan TMM Dereguler di desa Cetiwarno bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sebaliknya, seorang tokoh agama itu juga merasa bangga jika desanya ada program TMM Dereguler dan hal itu bagikan mendapatkan keberkahan tersendiri bagi desanya. Oleh karena itu, tokoh agama tersebut akan selalu mendoakan dan membantu jika diperlukan oleh pihak TNI dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Akan mengadakan kegiatan TMM Dereguler yang dilaksanakan di Cetiwarno ini. Saya dari tokoh agama ini mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja sampai nanti selesai. Ini mudah-mudahan nanti selamat sampai selesai sampai nanti hasilnya pun bisa dimenikmati oleh masyarakat Cetiwarno. Tokoh agama setempat untuk meminta doa restu agar kelancaran TMM Dereguler ke-109 tahun anggaran 2020 ini bisa berjalan lancar. Bisa berjalan lancar mulai dari awal hingga akhir biar bisa bekerja sama dengan masyarakat pun lebih baik lagi. Dari Karenganyar, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.